Intro Ya semangat ya penontonnya ini spesial Malam hari ini penontonnya adalah penonton-penonton pilihan Makanya tidak begitu Tidak terbuka untuk umum Ini orang-orang pilihan Diseleksi banget Karena tamu kita juga spesial ya Pasti kalian setuju ya Kalau kita katakan bahwa seorang Dian Sastro ini adalah Seorang seniman yang kecantikannya tak pernah lekang oleh waktu Wow 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 Oke menurut Dian sendiri Ini pertanyaan ya Berat Enggak berat-berat amat sih Ya sedang lah Perempuan cantik menurut Dian seperti apa sih Apa ya menurut aku perempuan cantik itu perempuan yang pede Perempuan yang pede Jadi harus bisa Bisa jadi dirinya sendiri tapi relax Terus kalau dia relax Dia jadi bikin orang-orang sekitarnya juga jadi nyaman gitu Iya sih ya Kalau lu kayak pake baju Lu pede dengan apa yang lu pake Kihatan bagus Akan keliatan bagus Orang akan nyaman Kalau dia relax dia santai kan Jadi dia bikin orang-orang sekitarnya juga santai gitu Kalau misalnya dia Waduh ribet banget Tiap berapa detik mengerapin baju Kita juga ngeliat dia capek kan Jadi kayak udah deh lu pulang deh Kayaknya capek banget Tapi itu kan cewek banget di insecure gitu Cewek kan sangat insecure tentang penampilannya Biasanya iya kan Iya sih Abis cowok suka mintanya aneh-aneh aja sih Harus gimana harus gimana gitu Minta apa maksudnya aneh-aneh? Kayaknya ekspektasinya tuh besar gitu loh Enggak kita cowok-cowok ini Bahkan perempuan hanya manusia Iya kalau kita cowok-cowok yang santai lu maksudnya Bisa kita lebih suka yang natural yang maksudnya gak banyak make up Iya beneran Mintanya adalah apa adanya Udah itu aja Yang penting mencintai dari hati Tulus Gak macem-macem Kalau jadi kecinta sih ini mengenai kecintaan Kita akan bahas lebih panjang lagi mengenai kecantikan perempuan Indonesia menurut seorang Dian Sastro di Setuju atau tidak Setuju Oke Kita akan bermain game setuju tidak setuju Dian dan Desta Ini ada dua sisi ya Dari sisi pria dari sisi wanita Saya akan mengumumkakan sebuah statement Apakah setuju atau tidak setuju dengan statement yang saya berikan Yang pertama setuju atau tidak setuju Oke Perempuan cantik itu Yang pandai bermake up Satu dua tiga Biasa juga tidak setuju Bohong Enggak gue gak suka caya bermake up Sumpah Gue suka caya natural apa ada Oke lu suka gak gue Banget Oke lu gimana pertanyaan gue Ape geter Ape geter banget Pertanyaan gue Pertanyaan gue selanjutnya Ini gue pake make up apa gak Pake Berarti Tapi kalau lu gak pake make up Gue lebih suka sama lu Emang lu tau gue pake make up Gak pake make up pake apa Gue ngebayangin Baru bangun gitu kan Polo Polo bisa-bisaan Sama Oke Next Setuju atau tidak setuju Perempuan cantik itu Yang memiliki kuku lentik Dan panjang Kuku lentik dan panjang Lu liat kuku gue Kukunya itu Bantet-bantet Oh gue suka kayak gitu Gue tuh suka sebel gitu loh Kayaknya orang-orang tuh di luar tuh Kayak punya Standar Yang cantik tuh yang harus kayak gini Sementara Yang gak gitu juga bagus-bagus aja kok Gitu loh Ini gak panjang Gak ini Coba Bantet-bantet Gue kalau pake kuku yang ada nyamut-nyamut Gak panjang dan lentik Kuku gue dong Gak bener Orang tuh berasal punya standar Padahal kita bukan motor ya Bukan Itu standar motor Itu yang lucu Gak tapi menurut lo Menurut lo cewek yang kukunya panjang Kan gak tuh yang Biasa Kuku yang biang Panjang-panjang Ya kalau kukunya kotor hitam-hitam Ya pasti kita gak bisa Ya pasti yang penting rapi Bersih udah cukup Next Setuju Atau tidak setuju Perempuan cantik Perempuan cantik Kalau rambutnya hitam dan panjang Gue tanya dari standar dulu Kenapa lo gak setuju Harus hitam gue Emang rambut yang Tapi harus panjang Enggak juga Gue tuh suka gak setuju Sama orang-orang tuh ya Suka mikir bahwa Kesannya tuh Kalau cewek Kalau mau cantik tuh Rambutnya harus panjang gitu Padahal lo kan Bebas dong Gak serah gitu loh Dulu gue ngefans sama Demi Moro Tuh potong perek di film Ghost Jadi gue sih Tidak merasa Rambut panjang Yang penting Kukunya bersih Sinetokoner botak tapi cantik Iya 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 Jadi sebenernya nothing compares ya Nothing compares Tuyuh Iya 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 Tapi itu memang kayak Jadi stereotype ya Wanita cantik Di mata orang Yang make up-an Yang rambut panjang Hitam Aku sebenernya suka gregetan Sama Orang-orang yang suami gue Jadi dia itu Merasa gue jauh lebih cantik Kalau rambutnya panjang Setiap kali gue potong rambut Gue didiemin 2 hari Hah? Karena menurut dia Cewek tuh rambutnya harus panjang Lurus Hitam Jadi udah stereotype-nya dia tuh gitu Sementara gimana dong Aku kan orangnya kan Pengen yang ringkes-ringkes aja Bebas-bebas aja Apakah itu berarti Aku tidak cantik Nah Tapi diturutin gak sama lo ya? Ya enggak Sorry-sorry Aku merasa lebih pedih Begini Menurut aku Aku lebih cantik kayak gini Kalau gue sih jujur Bisa nerima lo apa adanya Tapi lo kayaknya gak bisa menerima gue apa adanya Gue setuju tapi Cantik itu subjektif Setiap orang pasti punya pendapat yang berbeda Tentang perempuan cantik itu seperti apa Jangan sampai stereotip Kalau perempuan cantik itu berambut panjang dan hitam Karena cantik itu beragam kan ya Ada rambutnya panjang Pendek Ika lurus apapun Apapun Iya Yeay Tujuh Takap Nah maka dari itu Aku pengen ngingetin teman-teman Bahwa cantik itu beragam Kita tuh gak usah terpaku Sama satu stereotipe apapun Menurut aku sih ya Yang penting kalau kita tuh pede Bisa jadi diri sendiri Natural aja gitu Itu biasanya kita Versi paling cantiknya malah akan keluar Dan katanya juga Dia lagi ada sebuah campaign Aku mau cerita ke teman-teman Bahwa aku mendukung sekali campaignnya Daf Yang pingin meng-encourage Perempuan-perempuan di Indonesia Untuk bisa percaya diri dengan gaya rambut apapun yang dia punya Mau gaya rambutnya pendek ke Keriting keribu Lurus panjang pendek Warna-warni Terserah Yang penting kita harus bisa nemuin Gaya rambut yang paling nyaman Buat diri kita sendiri Bukan buat orang lain ya Buat diri kita sendiri Karena yang penting adalah Kamu nemuin Mana sih gaya rambut yang paling penting buat kamu Kita pengen banget kamu ceritain Apa sih gaya rambut yang paling Bikin kamu pede Dan bikin kamu nyaman Menjadi diri sendiri Ceritain di Instagram Dengan fotonya Dengan ceritanya di captionnya Dan jangan lupa Bubuhkan Hashtag Rambut aku Kata aku Saya yakin semua perempuan Semua wanita di Indonesia Cantik Cantik semuanya Oke Kalau gitu Itu dia setuju Tidak setuju Malam hari ini Abis ini kita kembali lagi Tetap di Tonaccio Tidak setuju Tidak setuju Tidak setuju Tidak setuju Tidak setuju